Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Tidak ada perlawanan, cuma berusaha melarikan diri, karena kita juga sudah menghubung semua rumahnya. Penangkapan ini penangkapan bukan tersangka, tapi terpidana. Karena sudah ada putusan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, serta terakhir dari mahkamah agung. Ini putus dari pengadilan negeri tahun 2017, dan juga pengadilan tinggi 2017, mahkamah agung 2017 akhir. Di mana ditangkapnya Pak? Apa? Ditangkapnya di mana? Ditangkap di Martubung. Karena kemarin sudah kita kejar sampai kayak penopan yang bersangkutan terpidana melarikan diri. Kami kejar sampai ke Medan. Dan tadi kita tangkap di Martubung. DPO sudah berapa lama Pak? DPO-nya sudah 3 tahun. Tempat kelariannya selain Martubung mana lagi Pak? Ayek Kanoban. Ayek Kanoban yang kita kejar, dia lari ke Medan, lari ke Martubung. Pak, kalau baru tadi kasus apa Pak? Apa? Kasusnya kasus apa ya Pak? Kasusnya pengadaan sertifikat. Di Toba Semosir. Pada saat itu yang bersangkutan sebagai pejabat kabak umum di Toba Semosir. Dan kerugian negara pada saat itu 740 juta. Dan kerugian negara sudah dikembalikan. Putusan pengadilan berapa Pak? Putusan pengadilan yang pertama 1 tahun. Beliau banding, dinaikkan putusannya menjadi 3 tahun. Beliau kasasi lagi, diturunkan menjadi 1 tahun. Berapa dendanya Pak? Dendanya membayar ruang pengganti 740 juta, dendanya 50 juta.